Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita berdah pekerjaan gua di akhir-akhir ini jadi selama dua bulan terakhir ini gua lagi fokus banget buat jualan produk digital karena emang ekosistemnya lagi terbangun dan emang kayaknya akan panjang nih era produk digital karena kan sebelumnya kan ada yang namanya reseller dropship produk abis itu rame affiliate ya kan waktu itu kan ada rame juga maklon Nah sekarang tuh produk digital nah step-stepnya untuk jualan produk digital tuh gua akan kasih tau di sini jadi gua sebelum gua jual itu produk atau gua nge-create itu produk gua ngapain dulu biasanya tuh gua akan ngelakuin langkah-langkah ini dan semoga bisa temen-temen tidur dan semoga juga bisa menghasilkan lah ya kayak yang gua dapet gitu ya langsung aja ke step pertamanya Oke yang pertama-tama gua gua pasti akan cari dulu produk yang lebih rame di Etsy dulu awal-awal Hai jadi kalau belum tahu Etsy itu salah satu platform yang menyediakan produk-produk digital sama fisik tapi itu di luar negeri teman-teman nah produk-produk digital itu bener-bener banyak banget yang rame dan kita bisa ngefilter gitu jadi lu bisa tahu lah yang kira-kira di sana rame dan mungkin di sini bisa jadi rame gitu jadi misalnya ini angkulas praktik aja deh ya ini gua masuk nih kasih ini kan ada ke-scroll ke bawah kan karena gua udah pernah nge-searching produk digital makanya gua ditampilinnya produk digital gitu nah misalnya contohnya gua pengen bikin printables ya printables buat anak-anak gitu gua tinggal cari aja ketik printable for kids misalnya nih nah ini tuh bisa laku lihat temen-temen ya ada yang laku 500 biji 800 biji gitu ya ada yang laku sampai mana nih 15.000 gitu ya Nah tapi kan temen-temen juga harus tahu ya bahwa produk disini enggak bisa bener-bener plek banget dipakai untuk market Indonesia karena beda-beda nih kayak ini nih ini belum cocoknya di Indonesia jadi bisa di filter-filter lagi jadi ini cuma apa cara aja gua untuk memudahkan gua pengen dapat inspirasi apa ya dari produk digital gitu nah gua kesini-sini tuh misalnya ini ini sangat bisa nih ini sangat bisa banget dipakai di Indonesia itu nih tinggal lo klik kesini nih kan 200.000 tuh pembelian 2000-22.000 ya kita coba kalkulator 222.200 bisnis kali 22.000 eh salah 2.200 bisnis kali 22.000 100 juta-200 juta Hai satu M1 1M Wow Masya Allah jadi ya oke banget sih menurut gua jadi emg Hai jenis pertimbangan teman-teman semua kalau misalnya emang gua perlu digital tuh nggak main-main gitu teman-teman jadi lu bisa coba ambil disini misalnya lu ada ide lagi Bang gue pengen bikin e-book deh ya udah cari e-book ntar e-book apa nih e-book misalnya memasak cook misalnya lu bisa jago masak ya Hai ingin cari nih tuh ini ada 75 page halaman buat bikin resep makanan ini tuh ada kejual 5,8 5.800 teman-teman dan ini harganya 97.000 keren nggak jadi ini tuh ya cuman dibuka aja jadi orang tinggal slide-slate aja gitu lihat walaupun kalau lu bilang ini kan di YouTube banyak banget resep-resep ya udah orang kan nggak semuanya pengen lihat di YouTube dan dia nge-searching atau atu ada juga yang pengen dari buku gitu ada juga dan emang kalau dari bukan rata-rata kan mereka kan udah legit ya udah pasti resepnya gitu Emang udah baik berdasarkan pengalaman dan nggak ada yang dirasihain gitu sih menurut gua ya menurut gua lagi jadi lu bisa cari ini lo klik tuh menarik kan nih cuman satu padang PDF isinya ada 75 halaman gitu tuh Hai nah terus dari sini gua mulai download tip-innya nih gua save-sapin ide-idenya terus gua mulai ke kanva gua kanva gua bikin halaman untuk A4 portrait nah dari sini gua bikin desainnya dulu yang rapi gua bikin sesuai yang memang gua pengen kalau udah jadi gua akan download dalam bentuk PDF Hai selalu gini nih Hai gua kalau dalam bentuk PDF diganti PDF nah ini PDF ini udah download nanti kalau udah kalau udah nih gua gua masuk ke dalam satu platform namanya mayar gua akan buat gua masuk ke mayar gua akan buat produk ini temen-temen eh secara ini gua bikin eh mana ya ini e-book ini e-book e-book gua kasih judul namanya apa terus berbayar masukin harga berapa Hai 30.000 gua jelasin deskripsinya apa gua masukin covernya covernya habis itu gua langsung pilih file-nya gua upload di sini habis itu gua kasih penulisnya siapa ini gua kosongin ini formatnya PDF bahasanya Indonesia halaman gua kasih tau berapa bisa 25 page juga tinggal buat e-book nanti udah jadinya gua akan seperti ini temen-temen Hai kayak gini jadi gua akan apa namanya bakal kayak gini jadi nanti dia bakalan ada tampilan kayak gini lah kalau punya produk digital banyak gitu ya bakal jadi kayak toko online jadinya dan ini akan asik banget nanti ujung-ujung ya kalau udah kayak gini lu masuk ke Facebook Ads ke Meta Meta Oh udah jadi ya udah jadi Meta Hai salah e-book ya Hai salah ini deh Hai ke Meta lu iklan Hai iklan Hai iklan-campaign nanti di kolom ads ininya Hai kolom ads ininya nanti di bagian Hai di bagian ininya nih Hai nih di bagian URL nya lo masukin halaman ini eh salah nih halaman ini nih halaman ini kita pakai putar sini gitu temen-temen ya Hai ini kayak gua lagi jualan e-book gua dan tempet-tempet gua ya kurang lebih gitu ya jadi teman-teman semua langkahnya kayak gitu-gitu bukan gitu-gitu ya langkahnya kayak gitu step-by-stepnya jadi pertama nyari di Etsy dulu udah dapet Hai gua kanva gua desain dulu gua bikin draftnya juga coret-coret segala macem habis itu gua upload di Mayar ya gua karena pakai Mayar ya boleh pakai utas boleh pakai link ID selalu Hai habis itu link ininya gua copy untuk gua iklanin ke make-make meta Edge gitu sih gua kalau begitu Hai kalau misal mau organik lu bisa berkonten di trik bisa berkonten di Instagram pakai konten-konten biasa video bisa pakai tiktok bisa pakai YouTube juga short jadi banyak banget buat tetapi traffic yang penting lu gak malas aja jangan malas buat berkonten karena hari ini untuk ngarahin orang beli produk lu ya lewat konten secara nggak langsung ya paling gitu teman-teman step-by-stepnya mungkin cepetan tapi ya nggak apa-apa juga gitu karena emang caranya kayak gitu aja tinggal ulit sendiri itu gua nggak mau banyak bahasa basi karena memang sesimpul itu aja udah tinggal cari produknya apa lu bikin sendiri boleh lu tiru-tiri sedikit lah amati-tiri modifikasi udah jadi barangnya produknya lu upload ke Mayar atau ke utas atau ke link ID habis itu baru lu jualan deh di meta gitu lu iklanin lu organikkan juga nggak apa-apa gitu ya temen-temen ya Oke kalau misalnya memang ada yang mau belajar juga cara bikin produk digital lu langsung masuk aja ke masday.web.id nanti masuk sini lu pilih yang ini perut gua nih yang ini di sini ada grup buat belajar nanti gua ada materi ada 12 12 materi plus bonus-bonus materi yang emang gua kasih selama saat belas 1-2 ini ada bonus-bonus dan itu gua udah tampangin di apa namanya di 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 kolom-kolom kelas nantinya gitu dan disana ada juga grup diskusinya berupa WhatsApp grup disana member-member yang udah pecah telur ada yang masih belajar jadi bisa sentuh kerap pikiran dan itu langsung dibina sama gua disana nggak ada admin-adminan disana gua langsung yang ngomong dibuat sana gua juga yang bales-balesin jadi bisa langsung diskusi sama gua untuk membuat produk digital sampai ngejualnya secara organik ya oke temen-temen ke sini atau langsung cek aja link di deskripsi ntar gua masukin langsung ke linknya ini ya bisa langsung lu order aja sebelum ini nanti berubah jadi lebih mahal lagi karena batch 3 akan gua mahalin karena kan banyak pengalaman yang udah gua tambahin banyak bonus yang udah gue tambahin juga jadi kayaknya akan gua naikin gitu ya oke udah gua pamit terima kasih banyak udah nonton jangan lupa di komen like dan subscribe kalau emang bermanfaat dan berguna gua pamit ya Assalamualaikum abone ol